Sebenarnya yang telah mendatang dalam kemuliaan dan arah-arahkan kemenangan yang akan disaksikan oleh seluruh umat manusia. Sikap yang pantas dari umat untuk menyambut, kedatangan sahaja yang akhir adalah proaktif. Artinya mereka punya sikap proaktif, mereka mempersiapkan diri untuk menyambut ala sang virus selamat itu yang akan menunjukkan mereka. Proaktif artinya bahwa dia mengambil diri tangan, atau dia mengambil langkah untuk dia mengantisipasi persoalan, permasalahan, perbuatan yang ada tangan. Lawannya adalah masing, bersikap malas, dia hanya diam saja, semua orang kurang-kurang tidak tahu, tidak diam, dan artinya dia tidak berguna dengan segala sesuatu. Dia mau menerima apa adanya saja, apa adanya saja, sikap berakhir, itu harus nampak dalam cara di mana umat mempersihkan diri dari bentuk dosa, memperbarui. Artinya bentuk dosa dalam diri mereka yang mereka membuat. Segala kekenalan pada alat menjadi sempurna ketika kita harus, artinya harus dilihatkan dalam diri kita. Hanya dengan demikian, umat-umat dapat bersebutuh dengan Tuhan dan dapat memperlihatkan ada kemuliaan di dalamnya. Bagaimana menjemahkan kasih Tuhan, sikap berakhir yang telah dilakukan oleh umat Tuhan adalah bagaimana mereka menguji, mengakumkan Allah, serta menyaksikan puasa Allah, puasa dan kasih Allah sebagai gembala yang memilih harap umatnya. Yohanes menghabis, mengenami rumpuan Nabi Isa ini, ia kemudian berseru di padang beratangan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan dunia selama. Hati, artinya mempersiapkan diri untuk menyambung peratangan Tuhan yang berarti kita harus melihat tahu hati kita yang mungkin saat ini, bengkong sana-sini, sikap kita yang congkak, kita yang angkut dan karena dosa yang bersalah dalam hati kita yang perlu dibersihkan. Maka kita harus bersihkan itu menjadi sebuah persiapan diri yang dilakukan oleh umat istraya pada saat itu. Bagaimana tidak terasa bahwa kita telah memasuki minggu adven yang berdua. Itu berarti bahwa ini, minggu adven ini seharusnya kita mengenangkan diri kita. Mengenangkan diri kita berarti kita berreflexi lagi. Apakah selama begini kita sudah beraktif dalam sebuah pekerjaan yang Tuhan ketikkan bagi kita? Dalam kelayanan kita sebagai pendeta, sebagai pendakungan, sebagai diakungan, sebagai pengajar, kita sebagai koster, kita sebagai bagian dalam pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Jadi, apakah kita sudah beraktif? Apakah kita menjadi orang-orang yang reaktif? Yang kurang-kurang tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang terjadi? Terjadilah, apakah kita beraktif dalam lagung jauh kita? Sebagai pelan-pelan yang Tuhan, yang baik untuk pekerjaan, yang Tuhan ketikkan bagi kita. Itu yang harus kita resikukan dari pribadi kita masing-masing. Selama ini kita sudah mempertanggungjawab dan tugas-tanggungjawab kita dengan rakyat atau tidak? Atau kita sekitar untuk memegang tanggungjawab, tetapi kita bilang bahwa, Pilih banyak orang, kita bisa saling bakuliah. Nah saling bakuliah ini yang kemudian kita tahu bisa saja menjadi orang-orang yang reaktif. Tidak berarti dalam layanan kita. Kita dengukan sendiri masing-masing. Sebagai pendeta, tentu kita punya ketepatasan dalam kehidupan. Pasti kita juga ada orang lain dan sebagainya. Sebagai bapak, mama, sebagai anak, ketemu kembali berefleksi lagi. Sebagai bagian dari profesi kita. Mungkin kita sebagai guru, kita sebagai penanganan medis, kita sebagai BNK, sebagai pengusaha, swasta, atau mungkin sebagai anak saja kita. Apakah kita sudah terakhir melakukan bujang kita sebagai bagian? Itu adalah kita lihat di dalam lagung jauh kita. Jangan kita sebagai anak, kita hanya menguntung-untung. Ketemu-untung.